Seorang mahasiswa baru di University of Florida yang bernama Christian Aquilar dinyatakan hilang. Setidaknya lebih dari 100 orang telah bergabung dalam pencarian untuk menemukannya. Pihak berwajib mengatakan ia terakhir terlihat pada rekaman CCTV di toko Best Buy di Gainesville. Namun setelah itu, tidak ada satu rekaman CCTV pun yang merekam keberadaannya. Seolah-olah Christian hilang di telan bumi. Dimanakah Christian? Dan apa yang terjadi padanya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Christian Aquilar yang berusia 18 tahun adalah seorang mahasiswa baru di University of Florida. Dia adalah seorang pemuda berbakat dan memperoleh piasiswa di sana untuk mempelajari teknik biomedis. Adik laki-lakinya menggambarkan Christian sebagai orang yang pendiam dan pemalu dan butuh waktu untuk bisa dekat dengan orang lain. Akan tetapi setelah mengenal dekat dengannya, ia sebenarnya adalah orang yang hangat, lucu, dan berkarisma. Saat di universitas dan tinggal di Gainesville, Christian dan teman lamanya, Erika Freeman, yang dikenalnya sejak masa sekolah, menjadi pasangan. Sejak saat itu, ayah Christian, Carlos, mengatakan dia belum pernah melihat putranya begitu bahagia, seperti ketika dia bergenjan dengan Erika. Sedangkan Erika menggambarkan Christian sebagai belahan jiwanya dan percaya bahwa suatu hari mereka akan menikah. Tanggal 20 September 2012, tampaknya hari itu akan dimulai seperti hari lain. Seperti biasa, segera setelah Erika menyelesaikan kelasnya, dia mengirimi Christian pesan teks untuk janjian bertemu. Pada saat ini, mereka baru saja bergenjan sebentar, tetapi hubungan mereka telah berkembang, dan mereka menghabiskan setiap hari bersama. Biasanya, Christian selalu dengan cepat menanggapi pesannya. Namun hari itu, ketika Erika tidak mendapat tanggapan apapun dari Christian, dia menjadi sedikit khawatir. Erika lantas mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Christian pasti sedang sibuk dengan sesuatu, dan dia kembali ke apartemennya sendiri. Beberapa jam telah berlalu, dan meskipun Erika sudah melakukan banyak panggilan dan SMS kepada Christian, Erika masih tidak mendengar kabar darinya. Dia menyadari ada yang salah. Kemudian, Erika pergi ke asrama Christian untuk bertanya kepada teman sekamarnya, apakah dia telah melihat Christian. Namun, teman-temannya tidak ada yang melihat Christian. Berjam-jam berlalu tanpa kabar dari Christian. Dan tepat setelah jam 4 pagi, Erika menelepon teman masa kecil Christian, Pedro Bravo. Pedro mengatakan pada Erika bahwa mereka pergi berbelanja bersama kemarin, tetapi kemudian berpisah pada sore harinya, dan dia belum mendengar kabar dari Christian sejak saat itu. Panik karena khawatir, Erika memutuskan untuk menelepon ayah Christian, Carlos, yang 300 mil jauhnya di Miami. Erika berharap dia mungkin telah mendengar kabar dari putranya itu. Akan tetapi, Carlos juga tidak mendengar kabar apapun dari Christian. Merasa hal ini sangat tidak wajar, Carlos dan ibu Christian, Claudia, segera berangkat ke Gainesville, Florida. Sebelum jam 10 pagi keesokan harinya, tanggal 21 September, Erika dan Pedro bertemu dengan petugas Timothy Peck dari Departemen Kepolisian University of Florida untuk melaporkan Christian sebagai orang hilang. Christian, Erika, dan Pedro sudah saling mengenal sejak menghadiri Doral Academy bersama. Pedro dan Erika memiliki hubungan asmara sebelum Erika berpacaran dengan Christian. Namun hubungan mereka kandas, dan Erika telah mengakhiri hubungan itu tak lama sebelum masuk ke perkuruan tinggi. Meskipun Pedro kesal dengan perpisahan itu, dia segera pindah ke Gainesville, dan di sana ternyata ketiganya bisa kembali bertemu. Christian dan Erika belum memberitahu Pedro tentang hubungan mereka, dan sedang menunggu waktu yang tepat sebelum menyampaikan berita kebersamaan mereka. Waktu berlalu tanpa ada berita apapun tentang Christian, Erika semakin khawatir. Erika memberitahu polisi bahwa Christian sempat menderita depresi, sehingga polisi mulai bertanya-tanya apakah mungkin Christian telah berusaha untuk melukai dirinya sendiri dengan cara tertentu. Sehingga polisi pergi ke asrama Christian untuk memeriksa. Di sana mereka tidak menemukan apa-apa, tidak ada yang tidak pada tempatnya, dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang tidak wajar. Pedro dan Erika keduanya diwawancarai secara terpisah. Pedro mengatakan bahwa hari sebelumnya dia dan Christian telah meninggalkan kampus dengan mobil Pedro. Christian pertama-tama melakukan vaksin flu, dan kemudian mereka pergi ke toko Best Buy untuk membeli CD, lalu makan siang. Menurut pengakuan Pedro, ia dan Christian terlibat pertengkalan verbal di mobil Pedro, jadi Pedro menurunkan Christian di jalan dan pulang sendiri. Merasa bersalah tentang pertengkaran itu, Pedro mencoba untuk meneleponnya, tetapi tidak berhasil. Dan dia belum mendengar kabar dari Christian sampai saat itu. Setelah Erika, ayah Christian Carlos juga menelepon Pedro untuk menanyakan cerita tentang keberadaan Christian terakhir bersamanya. Pedro tidak mengetahui Gainesville dengan baik, karena baru saja mendaftar di perkuruan tinggi di sana, dan dia tidak dapat mengingat nama jalan-jalannya. Sehingga dia mencoba menjelaskan lokasinya sebaik mungkin. Di daerah yang digambarkan Pedro, Pedro tampaknya berbicara tentang suatu area yang terkenal dengan kejahatannya dan obat-obatan terlarang. Polisi mulai khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Christian di sana. Mereka kemudian memeriksa kamera CCTV dari toko Best Buy dan dengan cepat melihat mereka berdua di dalam rekaman. Seperti yang dikatakan Pedro, pada tanggal 20 September sekitar jam 3 sore, kamera di dalam toko Best Buy menunjukkan mereka berdua minum kopi sambil melihat-lihat rak-rak barang dan mengobrol satu sama lain. Akan tetapi, setelah itu tidak ada rekaman apapun yang memperlihatkan mereka. Ratusan kamera dari seluruh lingkungan sekitar yang menurut pengakuan Pedro, dia menurunkan Christian masih diperiksa. Rekaman selama berhari-hari dari berbagai bisnis lokal dan rumah di sekitar sana telah diperiksa dengan teliti. Namun, sosok Christian tidak terlihat sama sekali. Keluarga Christian dan para sukarelawan di berbagai departemen polisi di Florida sekarang sedang mencari Christian yang hilang. Akhirnya, ada salah satu kamera dari tempat cuci mobil lokal menangkap rekaman seseorang. Tetapi, itu bukan Christian seperti yang mereka harapkan, melainkan Pedro. Pedro telah memberitahu polisi bahwa dia meninggalkan Christian di pinggir jalan dan langsung pulang. Tetapi, kamera dari luar tempat cuci mobil menangkapnya sedang mencuci mobilnya pada jam 2 pagi. Polisi kemudian memanggil Pedro kembali untuk menjelaskan. Pedro lalu menambahkan lebih banyak ceritanya. Meskipun Erika dan Christian berpikir mereka telah merahasiakan hubungan mereka, Pedro memberitahu polisi bahwa dia baru saja mengetahui tentang pasangan itu berkencan dan ini mengakibatkan perkelahian. Setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya dan teman baiknya sekarang berkencan, ini membuat Pedro kesal. Pedro mengatakan bahwa dia memukul wajah Christian, menyebabkan hidungnya berdarah dan berjejaran di dalam mobil. Setelah mereka bertengkar beberapa saat, Pedro menendangnya keluar dari mobil dan meninggalkannya di pinggir jalan dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Dan kemudian dia pergi. Setelah mendapat pengakuan ini, pada tanggal 24 September, Pedro ditahan dengan alasan menghalangi perawatan medis korban kejahatan. Pemeriksaan rekaman CCTV masih tidak ditemukan tentang lokasi Christian setelah Pedro meninggalkannya. Tetapi satu hal yang jelas, Pedro adalah orang terakhir yang melihatnya. Polisi kemudian menyelidiki Pedro untuk menemukan jawaban lebih lanjut. Polisi memperoleh surat perintah untuk menggeledah apartemen Pedro. Dan apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Di sana, polisi menemukan struk belanja tertanggal hanya beberapa hari sebelum Christian terakhir terlihat. Lalu, polisi menyelidiki kamera CCTV sesuai tanggal dan waktu pada struk tersebut. Dalam rekaman itu, terlihat Pedro sedang membeli sekop, selotip, dan opat tidur. Di apartemen Pedro juga ditemukan ransel Christian. Meskipun mereka belum menemukan Christian, mereka tahu bahwa dia tidak lagi hidup. Dan ini sekarang adalah penyelidikan pembunuhan. Bukti yang ditemukan tidak terbantahkan. Pedro Bravo kemudian ditangkap karena pembunuhan Christian. Setelah tiga minggu pencarian, di daerah sekitar 60 mil dari Gainesville, pemburu lokal menemukan jenazah manusia terkubur di kuburan dangkal. Dengan menggunakan catatan gigi, dipastikan bahwa jenazah itu adalah Christian Aguilar. Otopsi memastikan bahwa dia telah dicerat, dan pergelangan kaki serta pergelangan tangannya diikat dengan lakban. Pedro Bravo masih diselidiki atas pembunuhan tersebut. Tetapi, bagaimana dan mengapa hal itu mungkin terjadi? Semua dimulai bertahun-tahun sebelumnya ketika Pedro Bravo mempunyai obsesi berbahaya kepada mantan pacarnya sekarang, Erica Freeman. Pedro terobsesi pada Erica, dan ketika dia putus dengannya, Pedro menghabiskan beberapa bulan berikutnya berusaha untuk mendapatkannya kembali. Ketika Pedro mengetahui bahwa Erica telah berpindah hati, dia membuat rencana untuk menyingkirkan Christian. Erica dan Pedro telah mulai berkencan saat SMA. Meskipun pada awalnya hal-hal tampaknya berjalan dengan baik, Erica menjadi tidak bahagia dan memutuskan dia perlu mengakhiri hubungan mereka. Erica mencoba putus dengan Pedro beberapa kali, tetapi Pedro memperingatkannya bahwa hal-hal tidak akan pernah sama jika Erica meninggalkannya. Karena takut, Erica setuju untuk tetap bersamanya. Akan tetapi, karena Pedro dan Erica kemudian memilih untuk melanjutkan studi di universitas yang berbeda, Erica merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri hubungan mereka dan berpisah. Erica mendaftar di Santa Fe Community College di Gainesville. Dia dan Christian bertemu satu sama lain, dan romansa di antara mereka dengan cepat berkembang. Namun, hanya beberapa bulan setelah waktu kebersamaan mereka di Gainesville, Pedro tiba-tiba muncul juga di sana. Dia awalnya akan melanjutkan studi di Universitas Internasional Florida yang berjarak ratusan mil jauhnya, tetapi dengan cepat memutuskan untuk pindah ke Community College Santa Fe untuk mencoba dan memenangkan kembali Erica. Tetapi Erica dan Christian sekarang berpacaran dan sangat bahagia bersama. Pedro sempat bertanya kepada Erica beberapa kali, apakah dia dan Christian berpacaran? Tetapi Erica mengatakan mereka hanya berteman. Pasangan itu sadar akan kondisi mental Pedro yang sedang tidak baik. Pedro sering mengatakan ingin mengakhiri hidupnya setelah putus. Jadi Erica dan Christian memutuskan untuk merahasiakan hubungan mereka, sampai merasa Pedro siap secara mental untuk menerimanya. Sedikit yang mereka tahu, Pedro sudah sangat menyadari hubungan mereka dan benar-benar murka karenanya. Barang lain yang ditemukan dari penggeledahan apartemen Pedro adalah sebuah jurnal yang menunjukkan pikiran, perasaan obsesifnya, dan sejauh mana ia dapat berbuat sesuatu. Halaman-halaman jurnal itu berisi gambar, kutipan, puisi, dan lirik. Surat cinta untuk Erica dan ancaman untuk Christian memenuhi buku itu. Di dalamnya juga berisi kalimat-kalimat untuk dirinya sendiri. Seperti, Saya bisa melakukan ini. Saya percaya pada diri saya sendiri. Saya akan melakukannya. Saya dapat memenangkannya kembali. Saya akan memenangkannya kembali. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Saya akan masuk ke Gainesville dan mendapatkannya kembali. Saya akan keluar dari Miami dan masuk ke Universitas Florida. Satu tulisan di bulan Juli menyatakan, Saya takut dia akan berakhir dengan Chris. Dia kemudian menulis di bawahnya, Kamu bereaksi berlebihan lagi. Ingat bahwa Chris pergi ke Universitas Florida dan Erica pergi ke Santa Fe. Sehingga percakapan dan kontak mereka terbatas. Plus, mereka tidak banyak bicara dan dia tinggal di kampus. Mereka berbeda kelas. Plus, kamu punya waktu. Obsesi Pedro dengan mereka berdua tumbuh dan benar-benar menggerokoti hidupnya. Pada tanggal 20 September, Pedro telah menghubungi Christian. Menanyakan apakah dia ingin bertemu dengannya dan pergi berbelanja bersama. Pedro memberitahu Christian bahwa dia ingin curhat kepadanya tentang depresi dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Ia berharap mendapatkan nasihat Christian. Christian awalnya khawatir Pedro mungkin ingin bertemu dengannya untuk membicarakan hubungannya dengan Erica. Christian ragu-ragu untuk menemuinya. Tetapi akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Karena mereka hanya akan pergi di tempat umum. Dan rasanya aman-aman saja. Kemudian, di tempat parkir Walmart, saat mereka duduk di mobil Pedro, Pedro membuat Christian tertidur menggunakan pil tidur yang dia masukkan di botol katorit. Pedro kemudian menjeratnya dengan ikat pinggang. Ponsel Pedro menunjukkan bahwa dia berada di tempat parkir mobil Walmart selama 2 jam sore itu. Dia kemudian mengaktifkan mode pesawat pada ponselnya selama 5 jam dan pergi ke daerah Rawa, di mana dia mencoba untuk mengubur Christian. Riwayat penggunaan dari iPhone 4-nya menunjukkan bahwa senter telah digunakan 9 kali dengan total 48 menit malam itu. Dalam perjalanan pulang, Pedro berhenti untuk membeli makanan di McDonald's dan kemudian pergi untuk mencuci kotoran dari mobilnya. Tetapi para ahli berhasil menemukan tanah di bagian bawah kendaraan. Tanah yang terdapat pada sekop yang terlihat dibeli oleh Pedro juga cocok dengan tanah yang mengelilingi jenazah Christian. Pada Agustus 2014, hampir 2 tahun sejak tubuh Christian ditemukan, persidangan Pedro Bravo dimulai. Dia mengaku tidak bersalah. Mantan teman satu sel Pedro, Michelangelo, mengambil sikap dan bersaksi bahwa Pedro telah mengatakan kepadanya ia membutuhkan waktu 13 menit untuk membunuh Christian. Dan dia awalnya memiliki beberapa rencana tentang bagaimana dia akan melakukan serangan kepada Christian. Michael juga memberitahukan kepada polisi tempat Pedro mengatakan kepadanya bahwa dia telah menyembunyikan sekop di bawah jalan kayu di kompleks apartemennya. Di persidangan itu, Pedro menyatakan pembelaannya sendiri dan dia menjadi satu-satunya saksi yang dipanggil oleh tim pembela selama 2 minggu persidangan. The discussion is getting very heated now. I'm arguing with him and he's arguing with me. I turn around and I hit him in the nose with my left fist. While you're driving? While I'm driving, yes. Did he sustain any injury when you hit him in the nose? His nose started bleeding, yes. At this point, I pull over to the left and I pull into a small driveway with a building and some skinny trees. What happened next? I went to sleep, I believe I got a call around 4 o'clock in the morning. Erica was calling me. She said, have I heard from Chris that I know what was going on with Chris? He hasn't been back in his dorm room. He hasn't been anywhere. She said, I asked her why was she trying to ask about Chris? Why was her concern? And she said because his roommate said he didn't come back. I thought nothing other. I thought probably, he probably just decided not to go home or probably went somewhere else. He probably got lost along the way. I told her, I don't know. Tim pembela berpendapat bahwa meskipun Pedro melakukan pertengkaran fisik dengan Christian dan salah meninggalkannya di pinggir jalan, dia pasti tidak membunuhnya. Di persidangan, Pedro mengatakan bahwa lakban yang ia simpan di mobilnya digunakan untuk menutup celah di jendela mobilnya dan sekop itu dibeli karena ia sebenarnya bermaksud untuk menghabisi dirinya sendiri. dan sekop itu akan ia gunakan untuk menggali kuburnya sendiri. Pedro mengklaim bahwa dia bermaksud untuk mengakhiri hidupnya setelah pertengkarannya dengan Christian dengan cara meminum campuran obat penghilang rasa sakit dan pesticida. Namun, dia dengan cepat muntah dan dia menganggapnya sebagai tanda dari Tuhan bahwa saat itu belum waktunya untuk pergi. Akan tetapi, kasus terhadap Pedro terlalu kuat. DNA dan bukti forensik rekaman CCTV jurnalnya dan pola yang sangat mengganggu serta perilaku obsesifnya membuat juri hanya membutuhkan waktu tiga jam untuk mempertimbangkannya. Akhirnya, Pedro Andreas Bravo dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pedro dinyatakan bersalah atas semua tujuh dakwaan yaitu pembunuhan tingkat pertama meracuni, pemenjaraan palsu, merusak bukti, memberikan informasi palsu kepada pihak berwenang dan pengangkutan jenazah manusia yang tidak tepat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun Pedro tidak mengambil nyawanya sendiri, tapi ia sempat menulis catatan di dalam penjara yang ditemukan oleh seorang penjaga. Catatan itu berisi kalimat Aku monster karena menyakiti Chris. Selama persidangan, Pedro terus berusaha untuk menghubungi keluarga Christian dan Erika dan saat pembacaan hukuman, Carlos Aguilar memohon pada Hakim untuk membantu menjaga Pedro menghubungi keluarganya atau Erika lagi. Keluarga Carlos merasa lega dan puas dengan putusan sidang. Carlos mengatakan, kenyataannya putusan ini tidak akan membawa anak saya kembali, tetapi setidaknya Pedro akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti yang saya janjikan kepada Christian di pemakamannya, bahwa akan ada keadilan. Pemakaman untuk Christian Aguilar diadakan di Miami dan terbuka untuk umum. Erika Freeman berkata tentang Christian, dia orang yang baik, sangat baik dan sangat penyayang. Saya selalu merasa seperti ketika saya menggambarkannya, saya tidak pernah cukup menggambarkannya. Anda harus bertemu sendiri dengannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tengah hari di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.